Kementerian Agama kini memiliki saluran berbasis digital untuk menampung keluhan jamaah haji Indonesia lewat aplikasi jamaah lapor Guzmen. Dengan adanya aplikasi ini, pemirsa jamaah yang kerap nyasar di Arab Saudi bisa ditangani lebih cepat. Kementerian Agama kini memiliki saluran berbasis digital untuk menampung keluhan jamaah haji Indonesia lewat aplikasi jamaah lapor Guzmen. Setelah melapor, Kemenak langsung menindaklanjuti permasalahan jamaah selama menjalani rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Nah, di mana jamaah bisa melaporkan secara spesifik di sektor layanan apa saja. Terus yang kedua, kejadiannya di mana? Kejadiannya di mana? Di Makkah, Madinah, atau nanti di Arofa, Musdalifah, ataupun di Minah. Kemudian di sektor mana secara spesifik, terus kemudian jamaah menyebutkan kloternya sehingga kita bisa merespon secara cepat. Seluruh laporan yang masuk dalam aplikasi akan dimonitor langsung oleh Menteri Agama Yakut Kolil Komas alias Gusmer. Di aplikasi tersebut, jamaah akan mengisi biodata dan beberapa poin pertanyaan. Mahmud meminta para jamaah haji agar tidak sungkan melapor ke petugas haji jika menemukan masalah. Jadi, jamaah tidak perlu sungkan melapor kepada Menteri Agama. Jadi, secara psikologis mereka juga tidak perlu sungkan melapor ke ketua kloter. Tidak usah sungkan melapor ke ketua sektor mereka masing-masing jika ada masalah. Jika ada masalah, mungkin perlu ditegaskan. Silakan lapor ke situ. Kita handle cepat-cepatnya. Insya Allah masalah selesai. Mahmud menambahkan nantinya seluruh laporan yang masuk aplikasi pengaduan akan dipilah terlebih dahulu. Jika laporan tidak tertangani, pihak Kemenang akan memanggil pihak-pihak terkait dengan masalah tersebut. Wislu Bagus, Rangga Samudera, Arab Saudi.